selamat datang di bingga channel sebelum nonton jangan lupa kasih bunyi lonceng guys Boas Solosa segera ke PSS Sleman, Papua nomor 1 news portal, Jubi jadi ini alasan Boas Solosa bergabung PSS Sleman, Jayapura, Jubi, legenda Persipura Jayapura Boas Solosa telah resmi bergabung ke PSS Sleman Boas sudah diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan anyar klub berjulukan Super Elang Jawa Elja itu lewat akun Instagram klub, Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022, malam meski sempat dikait-kaitkan dengan Rans Cilegon FC namun Boas lebih memilih PSS sebagai klub barunya untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim depan pemain asal Sorong itu mengaku kepindahannya ke PSS karena tertarik dengan fanatisme supporternya yang dikenal militan dan loyal bergabung dengan PSS adalah tantangan yang kedua, tahun kemarin saya bermain untuk Borneo FC alasan kuat saya bergabung di PSS Sleman karena faktor fanatisme dari supporternya dengan banyak koreo yang dilakukan dengan kehadiran saya disini, mohon doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Sleman untuk menyatukan hati agar bisa membawa PSS Sleman lebih baik lagi ujar Boas seperti dikutip dari laman resmi PSS Sleman, selasa tanggal 31 Mei tahun 2022 mantan kapten tim Persipura Jayapura itu tak ragu menjatuhkan pilihan ke PSS karena ia menilai klub berwarna kebesaran hijau-hijau itu dekat dengan masyarakat Papua saya melihat supporter PSS sangat fanatik memberikan dukungan mereka memberikan sportivitas yang sangat baik dan luar biasa dan teman-teman supporter PSS menerima baik masyarakat Papua yang berada di Sleman, ungkapnya bukan hanya faktor supporter, Boas juga tertarik bergabung ke PSS Sleman karena ingin berbagi ilmu dan pengalamannya kepada para pemain muda kehadiran saya disini jangan mematahkan potensi pemain muda saya bisa membagikan ilmu dan pengalaman yang saya dapat dari beberapa kali meraih prestasi di Liga Indonesia itu akan saya bagikan kepada adik-adik di Sleman, bebernya harapannya, kehadiran saya di PSS bisa menjadi motivasi dan semangat lebih kepada adik-adik saya disini agar PSS bisa berbicara lebih di tahun ini selain itu bisa memberikan motivasi kepada adik-adik agar bisa lebih berkembang tidak hanya di Sleman tapi hingga ke timnas ke depannya kehadiran Boas Solosa itu mendapatkan sambutan hangat dari mantan rekan setim dan juniornya di Persipura, Todd Rivaldo Fere selamat datang kakakku, ujar Fere selamat datang kakakku, ujar Fere Todd bersama Mark Ho Merauje merupakan dua pemain asal Papua yang telah lebih dulu berseragam PSS Sleman Todd hijrah dari Persipura, sementara Mark Ho memutuskan hengkang dari Borneo FC Terima kasih atas menontonnya, mohon share ke teman-teman lainnya, God bless you